Raihan 1 medali mas, 3 perak dan 1 perunggu menjadi raihan terbaik selama 30 tahun terakhir tinju Indonesia DC Games. Menurut sosok yang dijuluki The Dragon ini, prestasi tinju Indonesia dikancah kejuaraan 2 tahunan tersebut memang patut dibanggakan usai lama tak mendapat mas. Lanjut mantan juara dunia kelas bulu WBA Super ini, meraih medali mas bukanlah hal mudah, apalagi persaingan petinju Asia Tenggara cukup kompetitif baik dari Filipina, Highland, bahkan Vietnam. Hal ini yang membuatnya memberikan sanjungan pada Michael Robert Muskita yang berjuang keras untuk membuat bendera merah putih berkibar di Vietnam. Sementara itu, mengingat marketing tinju saat ini mulai sulit, Chris John berharap agar momen kebangkitan tinju terus terjaga. Saya bangga sekali ya, jadi yang cukup lama kita mungkin tidak bisa meraih emas, tapi kali ini peninju dari Indonesia bisa menoraikan emas. Bahkan ada beberapa juga yang berpedali walaupun tidak emas, itu saya kira ada satu penasasi yang patut dibanggakan. Tapi menurut Abang nih, apa ini menjadi momen kebangkitan tinju Indonesia? Harapan kita itu gitu, ya kan? Dengan adanya ini akan membuat teman-teman petinju yang lain pun ada semangat bahwa kita bisa gitu ya. Kita bisa menerangkan pesan yang terbaik, bisa meraih berlipas di tingkat Asia Tenggara maupun mudah-mudahan di tingkat Asia pada umumnya dan dunia. Jadi jangan marah semangat, kita bisa mencoba. Bang, mungkin pertanyaan yang nyaris serupa, kemarin ada legenda tinju dunia mengatakan petinju Asia termasuk Asia Tenggara, kenapa tidak maju karena tidak keluar gitu. Itu memang menurut Abang Kecamatan Abang, apa perlu kita memang keluar misalkan untuk jam terbang ke Amerika atau kemana? Nah, saya yakin bahwa sebetulnya para pelatih atau pemurus yang pengen itu bisa keluar itu. Nah, dan kita juga semua tahu bahwa jam terbang adalah salah satu yang terpenting, bisa melakukan peluang yang terbaik kan? Coba, mungkin di sini akan terkenal dengan penaraan yang menurut saya sih seperti itu gitu kan? Kalau memang bisa, ya saya yakin lah dan saya mengharapkan bisa banyak bertanding untuk bisa dapat jam terbang gitu. Ada pesan-pesan yang disampaikan kepada petinju Indonesia? Ya, pesan-pesan buat para petinju kita, tentunya terus lah untuk bisa berlatih, ya kan? Mempunyukan performa yang terbaik, kita juga berharap tentunya ke depan petinju ya ada jalan yang terbaik itu bisa terus bisa membuat begini, begini ya. Dan itu juga saya terus mengusahakan gitu bersama tim dan bersama teman-teman apa ya yang memang hobi tinju, hobi olahraga tinju bisa memikirkan bagaimana supaya olahraga tinju bisa ke depannya bisa mungkin membuat event yang bisa berkelanjutan. Itu paling penting, kalau enggak ya jangan harus kita bisa menolehkan juara-juara dunia baru lagi di tinju. Terima kasih.